Halo guys, balik lagi di Youtube gue, Sarah Fahyuni Nah, disini gue mau ngebahas seputar hal yang baru dan berbeda Sesi kali ini gue bakal bahas tentang bedah jurnal Apa sih itu bedah jurnal? Disini gue bakal memberikan pendapat gue dan juga memberikan resum dari jurnal-jurnal yang gue baca Nah, ini seru banget nih guys, karena apa? Karena gue bakal membahas dengan topik-topik terkini Sesuai yang kalian inginkan Nah, sekarang topik apa sih yang bakal gue bahas sekarang? Yaitu tentang jodoh Nah, gimana sih caranya kita mendapatkan jodoh? Dan juga apa sih itu cinta sebenernya? Nah, buat kalian yang pengen tahu kelanjutannya Keep on watching! So, sekarang gue mau ngebahas tentang satu penelitian yang menurut gue interesting banget Ini jurnalnya diambil dari jurnal psikologi Untuk kalian yang mau baca jurnalnya nanti ada di kolom deskripsi Nah, oke Apa sih yang bakal gue bahas sekarang? Sekarang gue bakal ngebahas tentang teori triangular cinta Atau bisa disebut dengan konsep pemikiran mengenai penelitian tentang perspektif cinta Nah, ini penting banget Karena ketika gue baca Itu overall ngebahas tentang Pertama kali kita merasakan jodoh cinta itu seperti apa Dan apa itu arti cinta itu gitu Dan kemudian klasifikasi dan berbagai macam cinta itu bisa disebutkan gitu Apa-apanya Dan kita bisa tahu nantinya konsep dasar itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita Nah, kalau menurut gue cinta itu apa sih? Cinta itu merupakan sesuatu yang sakral kalau kata gue Karena cinta itu merupakan suatu komitmen Dan juga ketertarikan pribadi Dan juga rasa kasih sayang Yang memang bisa dalam jangka yang panjang Karena kalau dalam jangka yang pendek itu bukan cinta Itu kayak cuma biasa aja Kalau menurut gue kayak gitu Nah, sedangkan menurut para ahli Elliot and William Dia mengungkapkan bahwa Cinta merupakan suatu keadaan keterlibatan yang mendalam sekali Dan diasosiasikan dengan timbulnya rangsangan fisiologis yang kuat Dan diiringi dengan perasaan untuk mendambakan pasangan Seperti itu guys Jadi mungkin lebih ke aspek mendalam ya Kalau menurut para ahli Nah, sedangkan ada lagi yang menurut para ahli yaitu La Rose and Freakult Kalau misalnya gue salah pronounnya nanti ditulis disini ya Nulis ini gimana Dia bilang ya Cinta sejati itu seperti hantu Semua orang membicarakannya Tetapi hanya sedikit yang pernah melihat Dan ini bisa disimpulkan bahwa cinta itu misterius guys Kenapa? Karena hanya dia yang merasakannya Kan banyak orang yang Ya gue sayang sama lo ya Gue cinta sama lo Tapi kita gak tahu apa yang di dalam hatinya gitu Apakah bener-bener cinta Atau cuma speak doang Kita gak tahu Nah, kita langsung aja ke teori triangular cinta Atau konsep tentang segitiga cinta Nah, ini diciptakan oleh Robert Steinberg ya Nah, disini konsepnya ada tiga segitiga Tiga segitiga ini apa sih? Tiga segitiga ini memberikan tiga perspektif tentang cinta Yang pertama itu ada tentang intimacy Intimacy atau bisa disebut dengan kemesraan atau keakaban Yaitu merupakan rasa atau emosional perasaan dan kasih sayang Itu konsep yang pertama Kemudian yang kedua ada passion Passion ini merupakan nafsu atau aspek fisik dan juga romantisme hubungan Kayak gitu ya Itu untuk yang kedua Dan yang ketiga ya itu sudut pandang mengenai komet Komitmen ini yaitu kemauan untuk mempertahankan suatu hubungan Nah, itu merupakan tiga konsep dasar mengenai cinta Nah, kemudian ada penelitian lain mengenai macam-macam cinta Yang bisa kita terapkan mungkin dalam kehidupan sehari-hari Nah, yang pertama ada yang namanya liking Liking itu merupakan konsep triangular cinta yang hanya ada intimacy Intimacy itu apa? Intimacy itu yang tadi hanya ada keakaban, kemesraan, dan juga kasih sayang Serta emosional dan perasaan Artinya itu bisa disepulkan bahwa hanya persahabatan sejati Jadi kalau misalnya dalam hubungan kalian cuma ada intimacy-nya doang Atau misalnya liking itu hanya sebatas persahabatan sejati Yang kedua ada yang namanya infatuation Infatuation itu bisa dibilang cinta pada pandangan pertama Nah, itu hanya ada passion Passion itu merupakan ketertarikan Jadi hawa nafsu kita Kalau misalnya kita melihat cowok, wah gila ganteng gitu ya Nah, itu bisa disebut dengan infatuation gitu Itu cuma di awal doang Kemudian yang ketiga ada namanya anti-love Anti-love ini merupakan komitmen Jadi si cintanya itu hanya ada komitmennya aja Nah, itu apa sih contohnya gitu? Kasusnya ada di perkawinan yang dijodohkan gitu Jadi ketika perkawinan dijodohkan, ya mau tidak mau Mereka merasakan harus ada komitmen gitu ya Apalagi kalau udah punya anak kayak gitu Tapi pada dasarnya passion dengan si intimacynya belum dapat di awal gitu Tapi gak tau kan kalau di akhir itu tergantung hubungannya sendiri Nah, selanjutnya ada yang namanya compassionate love Nah, ini tuh merupakan intimacy dan komitmen Jadi ketika suatu cinta, suatu hubungan gitu ya Ada intimacynya, udah ada perasaan, kasih sayang Dan kemudian ada komitmennya Nah, itu namanya compassionate love Itu bisa contohnya dalam jenjang perkawinan Nah, selanjutnya ada fatuous love Fatuous love ini apa sih? Yaitu komitmen dan passion Jadi suatu hubungan kalau cuma ada komitmen doang Dan juga nafsu atau aspek fisik gitu ya Nah, itu hanya fatuous love gitu Dan selanjutnya, ini yang terpenting yaitu consummate love Consummate love ini udah ada ketiga hal tersebut Yaitu sudah ada intimacy, sudah ada passion, sudah ada komitmen gitu ya Berarti itu namanya apa? Itu namanya cinta sempurna Atau yang tadi bilang, cinta sejati gitu ya Nah, sebenarnya konsep dasar dari the angular love ini Bisa kita tarik kesimpulan bahwa Kita kalau misalnya mau cari jodoh yang bener itu Ya harus ada ketiga hal tersebut Ketiga hal tersebut ya guys Jadi, apa sih ketiga halnya itu? Yaitu tadi intimacy, passion, dan juga komitmen gitu Oke, jadi menurut gue ketika kita udah punya tiga hal ini Berarti itu artinya kita sudah mendekati ke cinta yang sempurna Karena sebenarnya cinta kan berubah-ubah ya Maksudnya tuh cobaan juga banyak ya berubah-ubah Entah itu dari dalam diri kita atau dari luar gitu kan ya Nah, itu yang harus kita jaga Karena sejatinya kan lebih susah untuk mempertahankan dibanding kita mencoba Nah, lanjut Di sini gue juga bakal bahas Yang tadi kan cuma teori-teori aja gitu ya Penelitian-penelitian aja Nah, sekarang kita gabungkan dari teori tersebut Dengan yang kalian mau Atau masukkan teori tersebut dalam kehidupan kita Gue bakal bahas tentang pertanyaan-pertanyaan di Instagram gue Yang ngirimin ke gue Dan pengen dibahas ini di bahasannya sekarang Yang pertama Sar gimana cara menghindari bucin gitu ya Kalau bucin itu kan kayak buta cinta gitu ya Kita terlalu admire atau secret admire terhadap seseorang Tapi seseorang itu belum tentu suka sama kita Nah, itu kan masuk ke dasar teori teangular cinta Yang hanya ada passion tadi ya Yang hanya ada passion Itu artinya kita sebenarnya cuma batas cinta doang gitu Kita yang suka gitu Dan itu cuma nafsu kalau menurut gue ya Nah, itu gimana sih caranya kita mengendalikannya Menurut gue mengendalikannya itu dengan cara kita produktif gitu Ini tidak ada di konsep dasar ini Tapi gue lebih memandang dari segi yang pernah gue coba jalanin Artinya ya gue juga pernah bucin gitu Tapi ya sejauh ini untuk mengendalikan bucin itu Yaitu dengan cara kita produktif Produktif itu dalam segi apa sih? Nah, kalau misalnya kalian lagi masa sekolah Ya kalian belajar Atau misalnya hiasi waktu kalian itu dengan jadwal yang padat Entah itu kalian mau belajar yang serius Mau UN gitu Atau misalnya kalian mau main gitu kan ya Sama teman-teman, lebih deketin sama teman-teman Atau kalian mau fokus sama hobi kalian yang kalian sukain Atau juga bisa kalian lebih quality time sama keluarga kalian Sebenarnya banyak hal yang buat pikiran kita itu Tidak terlalu fokus melulu ngomongin Atau mikirin tentang cinta gitu Atau mikirin tentang seseorang yang kita suka Kenapa? Karena sangat mengganggu sekali kan ya guys Yang tadi kita lihat Karena si cinta ini merupakan suatu kasih sayang Sesuatu yang kita pikirkan, yang rasanya banyak harapan gitu Tapi kalau misalnya kita sendiri yang ngerasain Tanpa ada balasan, tanpa ada feedback gitu ya Kita bakal stress sendiri gitu Nah itu, itu menggaguh banget kesehatan mental kita Kesehatan fisik kita gitu Jadi menurut gue penting banget buat kita Menyelaraskannya dengan aktivitas kita Dengan semakin produktif Nah kita lanjut Kemudian ada yang nanya lagi Sar, gimana sih caranya tahu dia serius apa main-main? Nah disini ini masuk lagi ke konsep triangular cinta Kenapa? Tadi konsep triangular cinta kan ada tiga Mengenai commitment, passion, dan intimacy Ketika kalian udah passion sama intimacy Tapi kalian gak tahu kalau misalnya dia itu ada commitment atau enggak gitu Bakal ada jenjang selanjutnya atau hanya stuck disini gitu Kalian pertama sebelum menguji atau sebelum menanyakan langsung Bahwa dia itu berkomitmen atau tidak dengan kita Yaitu menanyakan dulu di dalam diri kalian Kenapa? Karena sejatinya hubungan pernikahan atau hubungan kejenjang keseriusan Merupakan dua kesepakatan yang harus diambil dari dua pasangan Bukan satu pasangan Ketika cuma satu yang pengen nikah tapi satunya belum Ya kalian gak bisa memaksakan itu gitu Jadi kalian tanya dulu Apakah kalian siap dan kelihatannya calon kalian siap atau tidak Seperti itu Itu yang pertama Yang kedua selanjutnya untuk mengukur Apakah dia berkomitmen atau tidak Bukan dari seberapa cepat dia melamar kamu Tapi dilihat dari keseriusan dia untuk memberikan yang terbaik buat kamu Menurut gue kayak gitu Karena gini ya Dalam pernikahan sebenernya banyak banget yang perlu dipikirkan sebelum kalian menikah gitu ya Tapi kita juga harus melihatkan seberapa seriusnya dia ke kita gitu Kelihatan lah cowok yang bener sama cowok yang biasa aja gitu Atau biasa ini dalam arti ya cuma main-main sama kalian gitu ya Kalau yang bener itu meskipun even dia belum berani buat datengin orang tua kalian Buat datengin keluarga kalian atau sama sekali tidak membicarakan tentang hal yang serius Tapi dia bener-bener giat dalam mencari nafkah gitu ya Giat dalam membahagiakan kalian gitu Jadi intinya kalian sebenernya mesti lihat dulu perjuangannya mereka Seperti itu ya guys Jadi jangan serta-merta kalau misalnya serius langsung ke jenjang pernikahan Tanpa kalian lihat dan mengukur diri kalian Seberapa kalian siap untuk masuk ke dalam jenjang tersebut gitu Kemudian Yang ketiga Tanyaannya adalah Gimana caranya kita melihat bahwa si cowok ini deketin kita itu Buat PDKT biasa aja Cuman pacaran Atau deketin kita ke arah yang serius Sebenernya ini halnya yang sama Kayak tadi ya Cuman kalau yang tadi Kan ketika dia udah punya pasangan gitu kan ya Kemudian ngelihat dia berkomitmen gimana Tapi kalau sekarang belum punya pasangan gitu ya Nah kalau misalnya ini lebih gampang lagi Kalau menurut gue Kenapa? Cowok yang deketin itu Sebenernya ada berbagai macam jenis gitu ya Ada berbagai macam jenis Artinya kelihatan sih Kalau menurut gue ya Sejauh ini cowok kalau ngedeketin kita Cuman buat main-main aja Dia pasti lebih fokus Bikin kalian baper Menurut gue itu Lebih fokus bikin kalian Fly Lebih fokus Bikin kalian bucin gitu ya Itu cowok yang cuman main-main gitu Kalau yang serius Dia lebih fokus Gimana caranya membuat kalian tertarik Dengan usaha kalian gitu Kalau misalnya Ini sebenernya agak mirip-mirip gitu ya Tapi kalau Contohnya nih ya Gue pernah Deket sama seseorang Yang cuman pengen ngajak pacaran Atau cuman main-main doang Itu dia lebih fokus Kayak seringnya ngajak kalian jalan Ngedate gitu Atau misalnya Buat kalian bahagia ya cuman buat bucin semata gitu Update ini itu Kayak gitu lah intinya ya Kalau yang cuman buat main-main Tapi kalau misalnya yang serius Dia malah jarang melakukan hal tersebut gitu ya Itu pengalaman gue sih Dia jarang banget ngajak kalian jalan Jarang banget bahkan ketemu kalian Tapi sekaliannya ketemu dia langsung ke rumah kalian Ketemu orang tua kalian Tapi juga ada mungkin beberapa orang yang pengennya Deketin kita dulu Baru deketin orang tuanya Sebenernya itu beda-beda sih Cuman ini yang gue rasain aja gitu ya Dan dari segi yang lain Yang gue rasain adalah Ketika cowok yang emang cuman Deketinnya pengen pacaran doang Itu lebih banyak Gak mikirin tentang perasaan yang kita Maksudnya tuh yaudah Kalau mau jalan ayo Kalau gak terserah gue bisa cari yang cowok lain gitu Itu kebanyakan cowok yang cuman pengen deketin Tapi kalau cowok ya emang serius Dia lebih ngejar ke Dan fokus ke kalian gitu Fokus dalam arti dia pengen tau sifat buruk kalian Dia pengen tau sifat baiknya Jadi at least dia pengen tau buat jenjang ke depannya Gimana Karena kan namanya jenjang serius pasti long lasting gitu kan Jadi dia fokus menerawang tentang kebiasaannya kalian Dan menyelaraskan dengan kehidupannya dia gitu ya Apakah sama apa enggak gitu Satu visi misi apa enggak Kayak gitu Jadi kalian bisa lah bedain itu gitu Kalau misalnya cowok cuman main-main mah dia paling cuman Kayak ngajak ke jalan Abis itu buat baper Abis itu kalau dia dapetin cewek lagi yang lebih menarik Ya dia tinggalin gitu Itu cowok mah kayak gitu Mada gak beda jauh Tapi ini gue tidak Apa ya Gue tidak menggeneralisasikan Cowok yang kayak gitu Tapi ini menurut pengalaman gue aja Ya itu sih Ke feeling sih kalian pasti merasakan sendiri kan Mana yang bener mana yang enggak gitu Sejalannya dengan waktu Kalian akan merasakan gitu Entah itu ada sesuatu yang ngeganjel Atau misalnya ada sesuatu yang enggak banget buat kalian Itu bakal bener-bener keras Kemudian ada lagi pertanyaan Apakah tidak saling mengenal bisa jatuh cinta? Nah Ini sebenarnya masuk lagi ke konsep triangular love Dimana ini yang namanya infatuation Atau cinta pada pedangan pertama gitu ya Itu bisa Bisa kalau menurut gue Karena itu hanya ada passion gitu Belum akrab gitu ya Belum ada intimacy Belum juga ada commitment Tapi kalian udah ngerasa passion Ya itu bisa disebut cinta juga Cuman ya itu Infatuation jatuhnya Cuman cinta pada pandangan pertama doang Cuman selanjutnya Kalau misalnya dari cinta pandangan pertama Ketika kalian udah mulai secret admire Dan dia juga ngerespon Kemudian setelah merespon Ada feedback lain Artinya sudah mulai merasakan intimacy Keakraban Emosi Dan perasaan Lanjut ke dalam tahap commitment Ya itu udah mulai perkembangan yang bagus Jadi Kalau menurut gue Ketika cinta pandangan pertama itu Bener Bener adanya Cuman Kelanjutan dari cinta pandangan pertama pun Kayak gimana gitu Sebenernya yang tadi Klasifikasi atau macam-macam Cinta itu Bisa di Apa ya Bisa ke tahap-tahap selanjutnya gitu Jadi kayak gak Tok Disitu aja gitu Itu kan tergantung hubungan kalian Sama pasangan gitu ya Nah intinya kayak gitu sih guys Kalau menurut gue Jadi buat kalian Yang memang sedang Merasa galau Menunggu seseorang Mengharapkan seseorang Dan juga Mempertanyakan Seseorang tersebut Apa adalah jodoh Atau bukan kita gitu Itu balik Ke kalian sendiri gitu Kalian bisa mempertanyakan Banyak Banyak gitu ya Banyak pertanyaan Ke gue Ke youtuber yang lain Tentang ini gitu ya Atau misalnya Ke Psikologi Kemana-mana Tapi tetap Jawabannya Yang bakal kalian jalanin Itu dalam hati kalian kan Meskipun Gue udah berbusa Ngomong ke A, B, C, D, Z Ngomongin teori Penelitian Dan lain sebagainya Tapi kalau misalnya Hati kalian masih Tetap pengen bucit Hati kalian masih Jauh dari kata produktif Hati kalian masih Kayak yang Kayak gitu-gitu doang Kalian gak akan maju Kalian bakal stuck disitu Dan kalian bakal Tetap aja Kayak gitu-gitu aja Yang bisa mengubah diri kalian Itu cuma kalian sendiri Gitu Di akhir cerita ini Gue mau terima kasih Buat kalian Yang masih setia Nontonin gue Gitu ya Buat kalian Para subscribers gue Dan temen gue Semuanya Gitu ya Tanpa kalian Gue gak bakal bikin Konten yang menarik lagi Intinya Dukung gue terus Dan komen gue Kalau misalnya Kalau misalnya Ada hal yang Perlu di komen Gitu ya Asal jangan body shaming Aja ya guys Gue ada cukup stress Intinya Komen dalam Hal yang positif Itu lebih baik Even itu body shaming Gak apa-apa Thanks for today Thanks for watching And see you on the next video Gitu ya Gitu ya Gitu ya